Berbagai pelonggaran yang diberikan pemerintah di masa PPKM level 3 berpotensi meningkatkan kembali angka penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Pakar epidemiolog menilai masyarakat diminta waspada, pasalnya vaksinasi yang belum mencapai 80% berpotensi menimbulkan gelombang ketiga kasus penyebaran COVID-19. Sejumlah pelonggaran untuk menambah mobilitas masyarakat terus diberikan pemerintah pusat di masa perpanjangan PPKM level 3. Berbagai sektor yang selama masa pandemi COVID-19 telah mati suri, kini mulai berangsur pulih karena telah diizinkan kembali beroperasi. Selain sektor pendidikan, beberapa sektor lainnya yang sudah boleh kembali beroperasi adalah pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan juga tempat wisata. Meski penyesuaian PPKM telah menambah ruang gerak masyarakat, hal tersebut justru bisa berpotensi meningkatkan kembali angka penyebaran COVID-19 di Ibu Kota, mengingat semakin banyak tempat yang menimbulkan kerumunan. Demi menjaga terjadinya gelombang ketiga penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta menghimbau masyarakat agar tetap berada di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Justru di masa semakin adanya peningkatan pelonggaran harus lebih hati-hati. Logikanya sederhananya, mari kita tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik. Senada dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pakar epidemiolog, mengingatkan agar warga tidak abai dengan protokol kesehatan, sebab tingkat kekebalan masyarakat atau herd immunity yang belum mencapai 80 persen, sangat berpotensi memicu gelombang susulan penyebaran virus COVID-19. Sekecil apapun, ketika jumlah orang yang divaksinasi lengkap ini belumlah memadai dalam mencapai ambang batas dari herd immunity, maka ya tondisi terjadinya gelombang pada saat itu tentu sangat besar. Dan Indonesia kisarannya kurang lebih 80 persen yang belum divaksinasi lengkap. Seperti diketahui, berdasarkan laporan Satgas COVID-19 per 21 September kemarin, tercatat sebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali naik menjadi 3.263 kasus. Oleh karenanya, masyarakat diminta tetap puas pada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainius, Maporkan.